Hubungan iman dengan keselamatan dan kesembuhan Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu Lalu bangkitlah anak itu Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu Jakobus 5 ayat 13 sampai 16 Kalau ada seorang diantara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Terima kasih telah menonton!